Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kembali di channel pekerja migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini kawan-kawan semuanya ada informasi singkat yang disajikan di channel ini yaitu mengenai total dari libur bulan Oktober 2022 yaitu berjumlah sekitar 7 kali ya jadi hari minggu 1, 2, 3, 4, 5 kali kemudian public holiday ada 2 kali yaitu yang 2 kali public holiday ini yang pertama adalah 1 Oktober 2022 yang disebut sebagai hari nasional yang dimana jatuh tepat hari Sabtu kemudian yang kedua adalah tanggal 4 Oktober 2022 yaitu peringatan Chongyang yang dimana ini tepatnya adalah hari Selasa jadi ada 2 public holiday yaitu tanggal 1 dan tanggal 4 nah bicara tentang masalah tanggal 4 Chongyang ini adalah dimana ini adalah sebuah festival kuno yang dimana ini kejadiannya ya asal-muasanya sekitar 2000 tahun yang lalu ada seorang pria yang bernama Huan yang dimana dia ini telah kehilangan orang tuanya karena katanya itu dipercaya adalah perbuatan dari sebuah iblis di sungai di sungai daerah rusana ya daerah toongkok sana nah di sungai itulah adanya wabah penyakit yang dimana itu dipercaya dari sebuah iblis nah karena dia kehilangan orang tua dia bertekad untuk membalas dendam dan situ dia berusaha mencari seorang kungfu master lah belajar-belajar dan dia bisa kemudian disitulah dia mengetahui bahwa bulan sembilan hari ke sembilan ini si iblis tersebut ini bakal datang ke desa tersebut nah disitulah terjadi pertempuran nah dimenangkan oleh si pria tersebut yang yang bernama Huan yang akhirnya sampai saat ini ini diperingati sebagai hari cong yang yaitu hari ke sembilan bulan ke sembilan yang dimana ini sebagai tradisional sejak zaman dahulu dan diperingati sejak zaman saat ini dan dimasukkan ke dalam public holiday untuk semuanya nah public holiday ini tentu banyak sekali orang-orang sembahyang untuk menghormati orang-orang yang terdahulu jadi wajar saja tanggal 4 nanti banyak orang yang sembahyang dan juga banyak orang yang makan-makan jadi buat kawan-kawan semuanya kalau liburan berhati-hati jangan sampai nyandung yang namanya paisan sengaja gak sengaja usahakan tidak melakukan nyandung paisan tersebut ya nah itu saja informasinya semoga berhati-hati kan kawan-kawan semuanya channel Induri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhati-hati-hati-hati-hati-hati